Intro Saudara Saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hal Berdoa Yang berdasarkan pada Inji Lukas bab 11 ayat 9 sampai ayat 10 Yesus berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara Saudari Terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Setelah mengajarkan doa Bapak kami kepada para muridnya, Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang di antara kamu pada tengah malam, pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak punya apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, Jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus melanjutkan perkataannya, Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalah jengking. Jadi, jika kamu yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, Seberapa sadar hati kita untuk meminta roh kudus kepada ala Bapak? Bukankah kita lebih sering lupa, atau mungkin belum pernah sungguh-sungguh meminta roh kudus kepada ala Bapak? Oleh karena itu, baiklah kita saat ini memintanya. Bapak, berilah kami rahmat karunia roh kudusmu. Amin. Saudara-saudari terkasih, bagaimana rasa hati dan tubuh kita sekarang? Adakah damai bahagia mengisi hati kita? Adakah tubuh kita terasa rileks, tenang, dan siap sedia? Bagaimana situasi keadaan di sekeliling kita? Adakah kita merasakan berada di dalam situasi keadaan penuh rahmat? Bagaimana sikap batin kita? Adakah kita menyadari rasa keberadaan dalam momen sekarang, menaruh hormat atas yang ada dan merasa bersyukur secara penuh? Ataukah tidak ada perubahan apa-apa yang kita alami setelah kita meminta rahmat karunia roh kudus kepada ala Bapak? Atau kita merasakan sejenak damai, bahagia, menyelimuti, sebelum kemudian kembali pergi oleh ragu dan kurang percaya yang hinggap di hati kita? Baiklah, kita sambut hadiah pengalaman apapun yang diberikan bagi kita sekarang ini. Maukah kita menaruh hormat dan bersyukur penuh atas hadiah pengalaman yang terberi? Saudara-saudari terkasih Adalah seorang istri yang bertahun-tahun masih terbelit kenangan asmara dengan mantan kekasihnya. Setelah 15 tahun berjuang mati-matian untuk melepaskan diri dari belitan kenangan, ia pun merasa kelelahan. Akhirnya, ia berdoa pasrah memohon pertolongan. Tuhan, tolonglah saya, lepaskan saya dari belitan kenangan asmara ini. Tak lama berselang, istri tersebut berjumpa dengan sahabat pria dari masa kuliah. Perjumpaan berlanjut dengan chat WA setiap hari. Tanpa sadar, hubungan keduanya semakin rapat. Tahu-tahu istri itu mendapati bahwa kenangan asmara yang belasan tahun membelitnya sudah hilang begitu saja. Namun, ia kini jatuh cinta kepada sahabat prianya dari masa kuliah. Hatinya kembali merintih. Tuhan, tolonglah saya, sampai kapan cinta saya akan berpindah-pindah terus dan tidak pada tempat yang sesuai. Saya sungguh ingin jatuh cinta hanya kepada suami saja. Tolonglah saya. Tak lama berselang secara kebetulan, istri membaca buku latihan rohani Ignatius Loyola yang isinya tuntunan cara untuk melepaskan diri dari hawa nafsu dan kelekatan tidak teratur. Setelah sebulan penuh mempraktikkan isi buku itu, istri pun sembuh. Ia pun percaya dan terus melanjutkan praktik latihan rohani Ignatian. Tunas jiwanya tumbuh oleh roh kudus dari waktu ke waktu. Maukah saya berhenti mengandalkan kekuatan sendiri? Maukah saya berserah diri kepada Allah dan memohon pertolongan roh kudusnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firmanmu pada hari ini. Kami sadar bahwa kami seringkali lupa dan tidak sadar sehingga terlalu mengandalkan kekuatan sendiri dalam perjuangan hidup kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami sekarang. Curahkanlah rahmat karunia roh kudusmu bagi kami. Berilah kami hati dan semangat hidup yang baru yang bersumber hanya daripadamu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang maha kuasa dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.